Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel badminton pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. Anthony Shinizuka Ginting pernah menunjukkan kebesaran hatinya saat mengalami masa kelam di Hong Kong Open. Pada pekan ini, para pebulu tangkis akan kembali unjung gigi di Hong Kong Open 2023 yang bakal bergulir pada Selasa 12 September 2023 hingga Minggu 17 September 2023. Indonesia tentu akan mengirimkan sejumlah wakil terbaik dan andalanya di turnamin yang merupakan BWF Super 500 ini. Para wakil Squad Garuda tentu berlomba-lomba ingin meraih gilara juara di ajang puluh tangkis bergengsi ini untuk bisa mengumpulkan poin demi poin agar bisa lolos ke Olimpia de Paris 2024. Salah satunya ialah Anthony Shinizuka Ginting yang ingin kembali menembus babak pamungkas di Hong Kong Open 2023. Anthony Ginting menjadi pebulu tangkis unggulan kedua di nomor tunggal putra dan dipavoritikan menjadi praih gilara juara. Namun siapa sangka Anthony Ginting pernah nyaris menang namun gagal karena dicurangi oleh wasit. Bahkan momen tersebut membuat tunggal putra dan Indonesia itu sampai merasa marah dan kesal dengan keputusan wasit. Momen ini bermula dari pertandingan sengit antara Anthony Ginting vs Lee Chuk-Yi selaku wakil tuan rumah di babak pamungkas Hong Kong Open 2019. Pertandingan pun berjalan sengit dalam rubber game, di mana pada game ketiga Anthony Ginting tertinggal 20-21 dari Lee. Saat berusaha tenang dan mencoba mencetak poin, sayangnya ia dianggap melakukan kesalahan yakni umpair menyatakan satu sambaran Anthony. Di depan net dinyatakan fault oleh wasit karena ujung rakyatnya dinilai melewati net. Alhasil, gelar juara pun diberikan untuk Lee Chuk-Yi yang menang dengan skor 21-16, 10-21, dan 20-22. Sedangkan Anthony Ginting dan langsung melayangkan protes dan kekesalannya. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat banyak karena keputusan umpair sudah bulat. Meski telah dicurangi oleh wasit, namun Anthony Sunni Suha Ginting terlihat kesal. Namun tetap saja, dia menunjukkan kebesaran hatinya meskipun sudah tersakiti usai kalah dari Lee di final Hong Kong Open 2019 itu. Anthony Sinni Suha Ginting pun sempat mengungkapkan kekesalannya pasca pertandingan dan menjadi runner-up di Hong Kong Open 2023. Ia juga menjelaskan pembelaannya terkait keputusan kontroversional yang dilakukan oleh umpair di bawah final ajang Super 500 tersebut. Tentunya, saya sangat kecewa, marah, dan merasa keputusan wasit tidak fire. Ini terjadi di poin kritis dan saya merasa tidak ada yang salah. Tetapi namanya permainan, saya harus bisa menerima. Ada yang menang, ada yang kalah, kata Anthony. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, saya tahu Lee akan bermain dengan percaya diri di depan publiknya sendiri. Waktu di game kedua itu memang ada perubahan cara main karena kondisi angin, sebut Anthony. Di game ketiga saat ketinggalan, saya ingat di babak sebelumnya saya pernah begini dan bisa menang. Lalu saya semangat lagi dan bisa menyusul. Tapi akhirnya seperti ini, saya kurang beruntung, jelasnya. Meskipun gagal, menjadi juara dan meraih runner-up usai kalah dari Lee, namun Anthony Sinusuka Ginting tetap berbesar hati. Bahkan Anthony Ginting tetap menunjukkan sportivitasnya dengan memberikan ucapan selamat untuk Lee yang menjadi juara di Hong Kong. Terima kasih, Jesus. Asat berkat-berkatmu dalam hidupku. Sekali lagi, selamat, bro. Tulis Anthony Ginting di akun Instagram pribadinya. Sementara itu, BWF sempat buka suara terkait keputusan wasit yang kontroversi di ajang Hong Kong Open 2019 lalu. Kami tidak bisa mengubah hasil, tapi kami berkomitmen untuk membawa masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi, tulis BWF. Tujuan kami sama dengan semua penggemar untuk membuat buru tangkis menjadi olahraga yang lebih baik. Kami harap kejadian ini tidak mengubah persepsi Anda tentang apa itu BWF. Kami mencintai olahraga, kami mencintai buru tangkis, kami mencintai semua pemain. PIS, jelasnya. Kini, Anthony Ginting siap kembali unjuk gigi di ajang Hong Kong Open 2023 yang sempat absen selama 3 tahun selama pandemi COVID-19. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di bawah ini. Terima kasih telah menonton!